Halo, jumpa lagi dengan Smart Harder Ponik, masih di kebun Greenfish di Siosar, Tanah Karusma terutara. Kali ini saya ajak Anda untuk review tentang apa yang disebut dengan manajemen panen berkesinambungan. Dalam hal ini, studi kasusnya saya akan nanti memberikan visual kepada Anda tentang proses menanam yang berkesinambungan, khusus untuk red oak leaf atau yang disebut dengan mondai. Jadi bagaimana bisa memanen terus-menerus dan juga diikuti dengan menyemai terus-menerus. Kita ikuti bersama-sama. Ya inilah tanaman yang masih usia kecil, kira-kira baru seminggu pindah tanam. Setiap 4 hari berbeda usianya, makin besar, maju ke sana dan Anda tahu bahwa kecepatan pertumbuhan tanaman itu makin besar makin cepat. Percepatannya ya, jadi di awal-awal terlihat lambat, tapi makin lama pertumbuhannya terlihat makin cepat. Nah ini adalah kelompok yang sudah memasuki usia panen. Red oak leaf atau yang sering disebut dengan mondai. Penampilannya sangat cantik, ya. Ini di bagian pinggir Anda bisa melihat satu buah ukurannya bisa sebesar ini. Ya, ini juga. Jarak tanamnya adalah 30 cm. Ya, jadi oklip bisa sebesar ini ya. 30 cm aja, daun juga masih bersentuhan. Jadi potensi panen di ketinggian 1.400 meter di permukaan laut, di atas permukaan laut ya. Jadi memang bisa sangat luar biasa besarnya. Diameter tanaman selada ini bisa mencapai sekitar 40 cm. Ya, ini kembali mengecil lagi. Ya, sampai ke ujung sana semakin kecil, semakin kecil dan seterusnya. Ya, jadi saya pikir itu saja review kita kali ini tentang manajemen produksi, ya. Oh ya, ini yang masih kecil Anda bisa melihatlah satu lubang di lengkap satu. Ya. Penampilannya akan seperti ini. Jadi kita bisa melakukan proses menanam dan menyemai secara bertahap setiap 4 hari sekali seperti ini. Untuk menjamin kesinambungan suplai. Ya, silakan pilih. Anda mau menyemai dan panen berapa hari sekali bisa saja. Suatu saat kalau memang demandnya sudah makin tinggi. Bisa saja Anda menyemai setiap hari. Dan Anda juga bisa panen setiap hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati